Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS berinovasi dengan program kekinian dan terbarukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Muzaki. Sepanjang tahun 2018, BASNAS menggelar berbagai program unik dan menarik, salah satunya adalah program Santri Prener. Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS mencanakan program Santri Prener, sebuah upaya pemberdayaan ekonomi pesantren dengan mengutamakan peran Santri dan potensi yang dimiliki pesantren. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama BASNAS Arifin Purwakananta, Kepala Divisi Pendaya Gunaan BASNAS Randi Suandaru, dan Kepala BASNAS Microfinance Nur Aziz. Program Santri Prener ini menjadikan pesantren sebagai basis dan pusat ekonomi, baik bagi warga pesantren maupun bagi masyarakat sekitar. Salah satu program Santri Prener yang sudah berjalan adalah program BASNAS Microfinance di Pondok Pesantren Sidogiri di Kota Pasur, Wan, Jawa Timur. 139 pesantren yang sudah kita telah menangkut kita silatur amahi dengan berbagai program, ada pendidikan, kesehatan, bekasih ambulan, klinik, dan sebagainya. Yang diperlukan dari mereka tidak saja bantuan seperti itu, bantuan Al-Quran, dan sebagainya ya. Kami sekarang beralih kepada bantuan pemberdayaan santri dan pesantren. Dan oleh sebab itu, nama programnya kami beri nama Santri Prener, di mana itu artinya ada Santri Entreprener atau Santri Kewirausahaan yang lahir dari program ini. BASNAS sendiri bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pesantren, yang memberikan bantuan pembiayaan kepada 851 pelaku usaha mikro sebesar 3 miliar rupiah. Yusrina Nurul, Surya Saputra, memberitakan dari Jakarta. Terima kasih.